Intro Petugas atreskrim Polres Batubara menggerebak rumah milik Haidir yang terletak di Dusun Simpangsono, Desa Lalang, Kecamatan Medang, Daras, Batubara, Sumatera Utara. 17 calon TKI Legal diamankan petugas, 13 orang diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Timur dan 4 orang dari Aceh dan Jawa Barat, yang akan dikirim ke Malaysia dengan kapal motor nelayan melalui jalur tikus yang ada di perairan Batubara, Selat, Malaka. Kapolres Batubara AKB Pihuan Lubis mengatakan, setreskrim mengamankan Haidir warga Desa Lalang, Medang, Beras, dan ditetapkan sebagai tersangka karena bertindak sebagai penampung sekaligus memfasilitasi 17 orang calon TKI Legal. Sementara pemilik kapal motor, Denny, masih buron. Calon TKI Legal rela membayar ke pemilik kapal 2,5 juta sampai 3 juta per orang. Petugas juga mengamankan 17 unit handphone dan 10 paspor milik calon TKI Legal. 17 calon TKI Legal diberi arahan dan pembinaan dan selanjutnya akan diserahkan ke dinas sosial dan segera dikembalikan ke daerah masing-masing. Yang mana tersangka ini adalah penampung TKI-TKI Legal adalah Berinsial H, warga Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Belengderas. Beliau inilah yang menampung calon-calon TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan memakai kapal, kapal kayu warna biru dengan ukuran 3x8 meter. Dari hasil penangkapan tersebut ada di sita berupa paspor 10 paspor dan kemudian juga ada 17 unit handphone. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, melaporkan. Terima kasih telah menonton!